Terima kasih. Tahruju zawjati kulla yaumin fi sabahi wa la tarjihu illa fi sa'atil khomisati masa'an. Hadihi muskilati ma'aha. Nahruna tanawalul wajibati kharijal bayt liannaha la tajid waktan liedadil ta'am wa ana agsilul malabisa wahdi wa unaddipul bayta ahyanan. La ajidu waktan lil hadithi ma'an fi umuril bayti wal usratu liannaha inda matarjihu takulu mut'ibah. Tumma akhruju ana lil mustashwa maratan taniyatan ba'danis fi sa'atin min huduriha. Ama fi utlatil usbu'i fiyatajibu anta zurul ahla wassodiqot au tadhabu ila suki au tahduru durusal usbu'il qodim. Ma data amalu hadihidawjah. Yang akan kita bahas adalah seorang wanita karir ya. Jadi istriku ini setiap hari, setiap pagi ya, keluar rumah dan hanya kembali ke rumah itu di sekitar jam 5. Kemudian, nah inilah problematika atau muskilatim ma'aha gitu ya. Kita tuh, natanam wal wajibat horijerbet, kita itu... Kita melakukan kewajiban di luar rumah. Oh enggak, enggak. Di sini wajibah itu ini loh. Wajibah itu menu atau makan ya. Kita tuh makan itu di luar rumah. Karena istriku itu tidak punya waktu untuk nyiapin makanan. Dan aku pun nyuci baju sendiri, terus bersihin rumah. Kadang-kadang sendiri juga. Terus saya tidak punya waktu untuk ngobrol gitu ya. Tentang rumah, tentang keluarga gitu. Soalnya istriku itu ketika balik ke rumah, dia cuma capek aja. Udah enggak ada energi lagi buat ngobrol, buat apa gitu. So ma'ah rujuana dari Mustashwa Marusaniah. Nah kemudian aku ini ke Mustashwa, ke rumah sakit. Untuk kedua kalinya setelah setengah jam. Ketika istrinya datang. Ketika si istri ini datang setengah jam kemudian. Dia ke Mustashwa. Kalau lagi utlah usbuk. Kalau lagi tibur weekend gitu ya. Dia, istriku itu. Eh, hiya tuh hibu ya disini. Tuh hibu. Tadi kan kayak bacanya tajibu deh. Disini dia tuh suka ngunjungin keluarganya dan teman-temannya. Jadi weekendnya tuh enggak buat keluarga gitu ya. Dan dia pergi ke suk, pergi ke pasar. Atau ngikutin pelajaran-pelajaran yang mingguan gitu. Apa yang dilakukan oleh Zawjah? Oleh si istri ini? Apakah dia muda muatifah? Atau dia muda risah? Atau dia tobibah? Atau dia memaridoh? Muda risah. Oh berarti disini ini ya. Kita tahu dia muda risah gara-gara kata-kata tah. Kayaknya tuh hadir deh. Kalau tuh hadir itu kayak menyajikan gitu. Biasanya tahdir itu kayak menyajikan makanan gitu ya. Dari sini tuh hadir durusal usbu al-kodim. Jadi kayak menyiapkan pelajaran untuk minggu depan. Untuk pekan depannya gitu. Jadi kita tahu dia muda risah gara-gara kata-kata ini ya. Oke. Dan suaminya kemustachwani. Kita tahu bahwa zaujah ini muda risah karena apa? Tuhad dirudusal usbu al-kodim. Karena kerjaannya si istri ini kalau lagi weekend nyiapin pelajaran untuk pekan depannya. Oke kita lanjut. Madaya malu hadah zauj. Nah zaujah sebagai apa nih? Dari teks ini. Apakah huwa mudaris, tobib, toyar, atau muadab? Mudaris, guru, tobib. Dokter, toyar, pilot. Mawadab, pegawai. Tobib ya. Gara-gara ada kata-kata ini. Sumu ahruju an alil mustachwa maruh sanih bak dan isfisa ah min huduriha. Jadi pulak-balik ke rumah sakit. Dan ada jam malam. Karena istrinya pulang jam lima. Setengah jaman setelah itu berarti setengah enam. Dia ke mustachwa. Jadi kayak gak pernah ketemu gitu. Ya malu zauj fi. Masa, sobah wal masak, guru muayan, atau sobah? Sobah wal masak. Sobah wal masak. Tau masak gara-gara apa? Ana lil mustachwa, ahrujul, ana lil mustachwa maruh sanih. Berarti kan yang kedua kalinya fil masak. Berarti yang pertama fil sobah. Sobah wal masak. Jadi kita tahu dia dua kali karena ada paginya gitu ya. Karena emang dua kali maruh sanih ya. Ya tamam. Berarti asobah wal masak. Mata ta'udu zauja ilal bayit. Ba'da tuher, ba'dal asar, ba'dal maghrib, atau ba'dal isya? Ba'dal asar. Ba'dal asar. Oke, ba'dal asar. Karena saat homisah ya. Jum berapa tadi? Ya kan? Ya saat homisah masa. Kalau musim panas emang jam lima masih asar ya. Musim dingin nanti jam lima udah mau maghrib. Tapi baru mau. Kenapa keluarga itu gak makan di rumah? Apakah gara-gara zauja la'udu zauja ilal usrah amual kasiro? Karena keluarga itu gak punya uang. Atau am jayit fil horich. Atau karena makanan itu lebih enak kalau makan di luar. Karena. Karena zaujahnya masgulah. Karena zaujahnya masgulah. Karena zaujahnya masgulah. Jadi bukan gara-gara la'udu zaujah ya. Tapi karena. La'isalah ha'waket tadi ya. Nah disini nih. Natanawala al-wajibat horijal betli anhala tajit waktan li idadit to'am. Bati masgulah. Ya rji'u az-zauju ila amalihi as-sa'ah. Nah zaujah itu balik dari kerjanya jam berapa? Al-Akhomisah tu wanis. Al-Akhomisah wanis. Dia balik ke kerjaannya Al-Akhomisah wanis. Karena si zaujah pulang Al-Akhomisah. Terus nisbu sa'ah ba'dah huduri ya. Terima kasih. Kita lanjut ke Anas al-Sabi. Belumnya yang di Nasadis ada yang ingin ditanyakan. Ini ha'omisah wanis, az-zauja masgulah, ba'dal aser, asobah wal masa, tabib, mudar risah. Di soal? InsyaAllah ga usah ada. SyaAllah, usah ada. Anak agama skill tuh ini loh. Biasanya wajibah itu kayak wanya ga panjang. Jadi wajibah itu emang makan berat gitu. Misalnya nasi kita bilang wajibah gitu. Wajibah gitu. Bukan wajib gitu. Wajibah gitu. Ini wanya kok ada matnya ya. Wajibah. Kita sama ga. Ya wajibah kan hidangan. Terus jamaknya. Disini kan wanya ada matnya nih. Wajibah. Wajibah. Tuh dia ga ada alifnya wajibah tuh. Ini Anas lagi buka. Buka apa. Kan kalo kita disini kan take away ya. Take away makanan gitu kan. Terus ini take away tuh bahasa Arabnya kita bilangnya tausil gitu. Jadi misalkan ya kita. Kan disana juga ada tuh aplikasi tausil. Kalian ini aja. Tausil. Salabat. Matoim gitu ya. Terus wajibah. Nah itu berarti menunya gitu. Wajibah tuh ga pake alif ya. Wajibah. Wajibah. Ya ini wajibahnya ga usah dibaca alifnya. Jadi bilangnya natanawal al-wajibah gitu. Tamam? Tidak yang salah. Alhamdulillah. Tamam. Kalau wajibah tuh kita kayak ngerjain tugas gitu kan. Natanawal wajibah. Kita makan hidangan. Makan makanan gitu. Oke. Anas Asabi. Kita lanjut ya. Karena al-khalifah Umar bin Khattab Marun dhata laylatin fil Madinatia Tafakadu ahwal an-nas Faru'a imratan ajuzan Tush'ilu narun tahta kidrin Wa hawlaha atfal Yabukuna wa yusarikhuna Yasroha Yasrohu ya. Yasrohu. Yasrohu. Yasrohu nafasa'al al-khalifah Anhaliha wa ansabadi buka'i atfalihah Faqalat Innahum yabukuna minarju' Wa leysa indi Ini ya kisah masyuruh ya ini ya. Innahum yabukuna minarju' Wa leysa indi ma'ashtaribihi ta'aman Faqalallaha Wa ma'alladhi pihadihil kidr Wa leysa indi ma'ashtaribihi ta'amukuna Wa leysa indi ma'ashtaribihi ta'amukuna Hatta Iyat'abu sumayyanamu Nastati'u an'na'rifah syasiyata'umar Minar lupak ra'asa'biko bi'annahu Oke jadi disini Khalifa Umar bin Haltab itu Berjalan-jalan di suatu malam Di Madinah Terus itu Lagi ngecek Keadaan masyarakat sekitar gitu Masyarakat disana Kemudian Sidna Humar bin Hothab Ketemu seorang Imrah Ajuz Imrah Ajuzah Jadi Ajuz Jadi Seorang perempuan yang udah tua renta gitu lah Ajuz itu Ajuz berarti Lugotannya lemah gitu Misalnya perempuan lemah gitu Perempuan yang udah lemah itu tua renta gitu deh Lagi nyalain api Terus Di atasnya itu ada Kider ya Kayak panci gitu loh Terus Ada Anak-anaknya sekitarnya dia lagi nangis Terus Teriak-teriak gitu Terus Nggak punya apa-apa untuk dibeli Nggak punya apa-apa untuk beli makanan Untuk beli makanan Terus Kholipa bertanya Terus Apa nih Isinya Panci ini gitu kan Di dalamnya tuh ada air Yang airnya tuh Ketika direbus Anak-anak kecil itu jadi Diem gitu Jadi tenang gitu Saat Kan mereka tuh Nyirah Aku tuh lagi masak Makanan Terus Akhirnya Gak matang-matang gitu kan Nanti Sampai mereka capek nunggu Terus akhirnya mereka bisa tertidur Gitu ya Oke berarti Syasyah Umar bin Hotop Dari Fakroh Sabiqoh ini Dari teks ini apa Apakah beliau Biannahu Mutatofil Yatadakhol fisyuunin nas Atau harisun ala salamatin nas Atau idari wa adil Atau syasimahir Anda baru denger kata Harisun ala salamatin nas Mutatofil Artinya Mengganggu Ya pengganggu Artinya Anda juga baru denger Mutatofil Kirain dari kata tipel gitu ya Mutatofil Artinya pengganggu Pengganggu Yang suka ngurusin urusan orang Mutatofil Yatadakhol fisyuunin nas Harisun ala salamatin nas Haris tuh kayak Bener-bener gitu ya Menjaga Keselamatan masyarakatnya Idari itu Manager yang baik gitu ya Adil Syasi itu politik Mahir Politikus yang mahir Apa yang mana nih Harisun ala salamatin nas Harisun ala salamatin nas Harisun ala salamatin nas Jadi Kita tau dimana sih Serina Omar bin Hotob Harisun ala salamatin nas Dari kata-kata apa Dari awal ya Ya tafakot ahwalan nas Karena beliau ingin mengecek Kalau masyarakatnya itu bisa Tidur dengan tenang Nyaman Aman Sentosa gitu Dicek malem-malem Oke gitu ya Lanjut Ani'ad bahullahum piha Ad domir Fi kalimati piha Tarju'ila Apakah kider mar'ah Ajus Serailah Ini loh Fiha Ma'askatahum bihi wa'awham ma'um Ani'ad bahullahum piha To'aman Oke, piha balik kemana? Kidru Kidru Oke Oke Tunggu Tunggu Kidru itu Kidru itu termasuk muanas ya Berarti Hadihil Kidru Ini Hadal Kidru Ini Kidru bisa muanas berarti Ya, namunya Kidru mudakar loh Ini ada yang lain Bisa aja bisa mudakar muanas Kidru Kidru Ya emang muanas emang Disini ada kata sifatnya Al-Kidr al-Adi Kedr itu muanas ya Atau dua-duanya bisa Kidru Kidru bisa Muanas bisa Mudakar Kenapa Kidru itu bisa muanas mudakar Karena di dalamnya pasti ada isinya Maksudnya Ketika Kayak dunia itu ya Dalamnya itu banyak isinya Makanya dunia itu dia yang muanas gitu Ada Muana Taknis majazi semacam itu Nah Kidru juga muanas ya Makanya disini apa? Hadihil Kidru Dan disini domirnya Fiha Terus At bahulahum fiha Fiha ma Jadi kidr itu muanas Muanas Jadi fiha terji'ilah kidr Di dalamnya kidr Di dalamnya panci Tak mampu Mama Nama Fiibaroh Wa leysa indi Ma'ash Dari bihi to'am Apakah diyama mausul Ta'ajub Nafi atau istigham Mausul Ma'a yang mausul Artinya kayak Allah di leysa indi Gitu Kalau Ta'ajub itu yang Ma'af Allah gitu kan Ma'ajm Allah gitu Atau kalau ma'aafi itu kayak Ma'adahab tuh gitu Yang dia masuk ke fi'el ya Terus kalau yang istifaham, mahadah. Ini jawabannya yang musuh. Lanjut nomor 31. Kita akan bahas taroduh. Hati ataroduh. Minang kalimat al-cahta khot. Fan hadir. Fan hadar ro'i layna. Ro'in minal jebal. Artinya in hadar ro' itu kayak datang tiba-tiba. Fan hadar ro'in hadar ro'ian hadiru. Oh turun. Turun atau turunnya itu kayak tiba-tiba gitu. Karena kayak tergelincir gitu. Atau turun aja. Fan hadar ro'i layna ro'in minal jebal. Jadi kayak turun ke kita. Ada seorang pengembala dari gunung. Nah terus in hadar ro' itu. Sinonimnya apa? Apakah wasolah do'haro khoroja nazala. 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 Dan dia jelas turun ya kita artikan di sini. Karena minal jebal juga. Konteksnya. Lanjut nomor 32. Itu ya in hadar ro' taroduhnya muroditnya nazala. So ma'adaruh ma'al. Kalau yang di e-learning tuh do'haro sudah. Do'haro sudah. Kalau di e-learning tuh do'haro. Oh di e-learning tuh do'haro. Jadi kalau arti harfiahnya in hadar ro'in dari itu bisa turun, mundur, jatuh, merosot, atau menggelincir ke bawah. Kita lihat ya. Kan bisa aja dia waktu turun itu akhirnya nampak gitu ya. Tapi kan lebih enak nazala ya. Jadi jawabannya do'haro. Do'haro di nul. In hadar ro' in hata min ulu il asfal. Kan jadi turun kan. Kayak merosot juga dari tempat tinggi ke bawahnya. Atau in hadar ro' min kimatil jabal artinya tadah ro'ja. In daharot al miyah min kimatil jabal. Jadi merosot gitu. Turun air dari puncak bunung gitu. Salah sakoto turun juga jatuh. In sakabah jarro. Itu dia nggak ada yang arti. Nggak ada arti do'haro. In hadar al jildur artinya tawar roma. Tawar roma kan bengkak ya. Warom bengkak. Tawar roma. Iya artinya bengkak tawar roma. Jadi kalau in hadaronya jildur artinya bengkak. Kalau in hadaronya dari jabal. Itu artinya tadah ro'ja. Salah sakoto gitu-gitu. In hadarodam umin ainaihi. Mengalir. Kan mengalir juga dari atas ke bawah juga kan ngalir. Gimana artinya do'haro masa. Karena min ulu il asfal tuh cocok nazala gitu ya. Tapi di e-learningnya do'haro. Karena ada yang jawab nazala. Salah berarti. Ya usah di sana. Kalian bisa bagaimana nazala atau do'haro. Mana cocok nazala nih. Nazala sih ya. Nazala sih. Iya ya. Saja salah sistem gitu. Nomor tiga dua. Tumma godaro ma'al mamluk. Fashtarahu min maulahu. Apa artinya godaro. Mamluk itu budak ya. Fashtarahu min maulahu. Akhirnya budak itu dibeli. Dari tuannya. Artinya godaro. Dari tuannya. Dahaba. Apakah indafako, dahaba, akoda, atau akala. Dahaba. Dahaba. Tau sih kalau godaronya itu gak panjang. Itu tuh artinya kayak yang. Ini loh. Ingkar janji gitu. Tapi kalau godaronya yang panjang. Godaro yugo diru gitu. Berarti baru dahaba dia. Iya. Jadi kalau godaronya dia gak panjang. Itu kayaknya. Gimana? Itu kayaknya pernah dulu juga. Saat migdar terus. Terus itu bilangnya kalau itu. Salah nulisnya. Harusnya panjang. Belum berbaik. Iya oke. Jadi godaronya yang panjang kayak ini nih. Godaro yugo diru. Iya soalnya. Jadi katanya. Beliau itu salah nulis. Ini godaronya yang panjang ya. Iya usaha. Godaro yugo diru. Artinya dahaba. Suma godaro ma'al memluk. Dia pergi sama budaknya. Fashtarahu min maulahu. Terus dia dibeli dari tuannya. Dahaba ya. Ini tuh gantinya ini loh. Gantinya huruf ilah yang diakhir itu loh. Istaro yastari gitu. Soalnya itu bukan domir huma. Kalau domir huma dia istaro ya gitu. Ini tuh gantinya. Gantinya yaknya itu loh. Kan dia ala surati yak. Tapi ketika dia setelahnya ada he. Atau ada domir gitu. Nyambung gitu. Dia jadi ala surati alif gini. Dia istaro yastari asli. Jadi kayak gini tuh namanya ilmu rosam ya. Kayak kaedah imlah atau rosam gitu. Nulis gitu. Jadi ketika istaro yastari. Dia kan surahnya yak tuh. Terakhirnya istaro yastari. Tapi kan dia lafadnya matalif gitu. Terus ketika dia masuk domir setelahnya. Dia jadi kayak gini tulisannya. Fashtarahu. Jadi kalian jangan nulis istaro itu yak. Terus nyambung hak gitu. Salah malahan. Ini ya cara nulisnya ya. Oke. Ini istaro biasa domir dua. Tamam. Lanjut. Lakwat hala al-aklu aliktirin elektroniyu mahal al-li'aklil basyari fi ba'dil amal al-yaumiyah. Jadi beberapa kecerdasan artifisial ya. Kecerdasan buatan. Itu sudah bisa nge-replace. Menempati kecerdasan yang manusia. Di beberapa pekerjaan. Kayak contohnya kalian masuk tol gitu. Udah gak pakai petugas lagi. Tinggal scan kartunya ditempelin gitu kan. Atau kita. Udah pokoknya beberapa. Bidang di kehidupan kita tuh udah pakainya kecerdasan buatan, artificial, intelijen gitu kan. Nah. Akal elektronik itu bisa jadi sinonim apa? Jawal, komputer, tilfas, internet. Komputer. Komputer. Masuk. Ini semuanya masuk kecerdasan buatan juga ya. Ya, komputer. Min ahami agro diha ishamun fi tasji'i ta'awun. Dari salah satu tujuannya, yang paling penting adalah apa? Isham. Kayak berperan dalam tasji'i ta'awun. Memotivasi orang saling bekerja sama, atau saling tolong-menolong, atau membantu. Nah, agar di sini apakah wadhoif, maham, akmal, ahdaf? Ahdaf. Ahdaf. Oke. Wadhoif tuh tugasnya, maham itu perihalnya gitu ya, masalahnya gitu. Akmal itu kerjaannya. Wakoal insidam fi syari'i brawijaya. Nah, insidam itu tabrakan ya. Nah, wakoa itu sinonim dari koma, masya, ja'at, atau hadasa. 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 Telah terjadi gitu, wakoa, hadasa. Nah, sekarang kita ke tabrakan ya. Jadi, sinonimnya udah paham semua ya. Wakoa, hadasa. Agrod, ahdaf. Akal elektronik, komputer. Godaro, dahaba. Ini yang inhadaro nih, tadi yang agak. Oke, lanjut ke Tadot. Istadda alai hilatos. Atos itu lawan dari, istadda alai hilatos tuh ini dia udah parhaus banget gitu. Apakah atos itu dia lawan dari Juh, Syarob, Atshan, atau Yuriduto'am? Syarob. Syarob, ya. Kalian pernah denger fi'el rawiyah, ya'ruwa, 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 ya'ruyan. Itu artinya kenyang tapi kenyang minum. Itu. Kenyang tapi kenyang minum. Artinya, apakah fi'elnya rawiyah itu gitu ya. Oke, Syarob. Fi'el Islam, lapar, ko'bayin al-ajami wal, A'roti. Karena ajami itu artinya didul-arob. Jadi didul-arob lawannya A'rob. Muhammadun saminun jidan, wasnuhul antisuna kilo. Samin, jadi Muhammad tuh gemuk banget, sampai beratnya tuh 90 kilo. Nah, ini cocoknya, kayak, apa, lawan katanya samin, apa? Nahif. Nahif, ya nahif tuh kurus artinya. Kalau kabir kan besar, to'wil, panjang, samin, paketak, itu dia artinya berharga ya. Dari kata taman harga. Rofado al-hakim koror ro'i si majlisin nuwab. Jadi, hakim, seorang hakim itu menolak koror atau keputusan gitu ya, dari ketua MPR gitu ya, ketua perwakilan ya, majlisin nuwab. Nah, Rofado itu lawan dari Abtola, Kabila, Nakodo, atau Abaha. Kabila. Kabila. Karena Rofado menolak, Kabila menerima. Kalau Abtola membatalkan, Nakodo juga membatalkan, Abaha membolehkan. Nomor 40, Ihtaroma itu menghormati gitu ya. Murid itu menghormati semua guru-guru. Nah, Ihtaroma itu lawan dari Aslama, Ijtamaa, Ihtakoro, atau Akroma. Ihtakoro. Ihtakoro. Ihtakoro itu menghinai atau merendahkan gitu loh artinya. Jadi tadi yang kita bingung, Maksudnya gak sesuai sama jawaban e-learning itu, Yang ini, Inhadaro, Cibana, Nanti tanya. Sama yang kemarin, Itu juga belum dapat jawabannya. Kemarin yang, Apa ya? Udah nascreenshot dong. Oke, Tama-tama, Sampai sih ada yang ditanyakan. Sampai sih ada yang ingin bertanya. Hari ini kita bahasnya Taroduk. Oh iya berarti, Maksudnya kalian sampai mana ya?